Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Westi kembali lagi di Mama Us Channel Kali ini Mama Us ingin berbagi tips tutorial Bagaimana kita membuat pita Hiasan rambut hiasan hijab hiasan baju Ataupun nanti untuk ekor anak-anak itu ya Untuk rambut itu hiasannya Cantik banget Ini yang pertama kali yang kita siapkan yaitu pita warna silver Ada dua potong teman-teman Ini untuk ukuran itu 9 cm Untuk warna silver Kemudian untuk warna biru juga Ini panjangnya 9 cm Tapi ini ada 4 potong Jadi nanti untuk pita yang kanan dan yang kiri ya teman-teman Untuk yang pertama kali ya itu kita lipat Menjadi dua bagian Untuk pita warna biru Kemudian aku seling dengan warna yang silver Aku taruh di tengah Jadi ini nanti kita jahit dengan jarum dan benang ya teman-teman Untuk jahinya juga nanti seperti yang ada dalam video Biar nanti bisa ditarik ya teman-teman ya Nah ini untuk jahinya kecil-kecil aja Jadi nanti gak usah lebar-lebar Ini tujuannya nanti pas kita tarik bisa membentuk sebuah pita ya Nah ini kita tambahkan lagi untuk warna yang birunya Jadi nanti aku taruh yang paling bawah Jadi silvernya pastikan ada di posisi tengah Jadi nanti untuk selang-selingnya juga bisa warna silvernya di pinggir Terus nanti yang biru di tengah itu silahkan sesuai dengan selera teman-teman ya Karena ini mama us menggunakan pita warna biru dan warna silver Jadi ini perbaduan warna yang sangat cantik sekali Ataupun nanti untuk hiasan rambut anak-anak itu ya Untuk ekor Ataupun nanti untuk hiasan hantaran juga sangatlah cantik banget teman-teman Jadi nanti tergantung dengan tema hantaran yang akan kita pakai ya teman-teman Nah ini kita tarik aja seperti ini Ini sudah nanti membentuk pita ya teman-teman ya Nah jangan lupa nanti kita jahit biar kenceng Jadi nanti biar enggak lepas lagi ini tarikan yang kita lakukan tadi ya teman-teman ya Nah ini kita jahit Kita kunci teman-teman dan kita gunting benangnya Nah ini sudah jadi untuk pita yang separuh ya Jadi sudah jadi separuhnya Nah ini kita gunting aja benangnya Nah untuk selanjutnya yaitu nanti kita buat yang satunya Jadi nanti karena ini kan nanti kita membuatnya dua Jadi berhadapan gitu ya Terus kita lem tembak gitu ya Nah ini lakukan hal yang sama yaitu Pita warna biru kita lipat menjadi dua bagian Kemudian kita jahit Terus aku tambahin pita warna silver ya teman-teman ya Di tengah nanti kita jahit juga Untuk jahitnya nanti pastikan bisa ditarik ya teman-teman Karena nanti ini posisi ditarik gitu Nanti dia akan menjadi satu Untuk hiasan pitanya Nah ini kemudian aku tambahkan lagi dengan pita warna biru Nah ini masih sama ya teman-teman ya Jadi nanti untuk warna silvernya itu aku taruh di tengah Kemudian ini diapit dengan warna biru Yang sangat menggoda ya Ini warna birunya Biru agak ngejreng gitu ya Jadi bukan warna biru nafi Ataupun biru laut itu bukan Tapi ini biru yang agak ngejreng Jadi dikombinasi dengan warna putih pun juga cantik banget Tapi ini karena mama usuka yang bling-bling gitu ya Biar nanti ada yang istilahnya bercahaya berkilauan gitu Makanya aku tambahkan dengan pita warna silver Ini jangan lupa dicahit juga Agar nanti dia terkunci posisinya Nah ini seperti ini ya teman-teman ya Sambil dirapikan ya teman-teman ya Jadi nanti bisa membentuk sebuah hiasan pita Nah ini Ini sudah jadi teman-teman Jadi nanti ini kita gabungkan antara yang kita buat tadi dengan yang barusan kita buat Nah ini seperti ini Nah nanti kita tempelkan aja Ini untuk tempelnya Bisa dengan lem bakar, lem tembak Ataupun nanti bisa dijahit juga Sesuai dengan silera teman-teman ya Lebih simpel yang mana Kalau ini mama usgunakan yaitu lem bakar Kita tempelkan satu dengan yang lainnya Nah ini seperti ini Ini sudah posisinya nanti kuat Untuk menutupi jahitannya Nanti aku tambahkan pita warna silver di tengah Nah ini ya Sambil dirapikan ya teman-teman ya Untuk hasilnya Kemudian ini aku tambahkan Secukupnya pita warna silver ya Jadi ini gak usah panjang banget Dan gak pendek-pendek juga Karena nanti ini untuk kita lingkarkan di bagian tengah pita tadi ini Kita lipat menjadi tiga bagian ya teman-teman Untuk di bagian tengahnya Seperti yang ada dalam video Kemudian ini Aku lem juga nanti di bagian tengahnya Nah ini Supaya nanti Bagian tengahnya itu terlihat rapi ya Enggak kemana-mana Ataupun nanti jahitannya itu Enggak kelihatan dari luar Nah ini aku lem Bakar juga Nah nanti kita lingkarkan ya teman-teman ya Jadi kita ikatkan di bagian tengah Ini Nah seperti yang ada dalam video ini Kita putar aja nanti Sampai dengan potongan pita tadi habis ya teman-teman Sambil nanti dirapikan juga Untuk hasil dari kanan dan kiri pitanya Supaya nanti hasilnya tetap cantik ya Tentu saja ini rapi banget Nah ini untuk pembuatan pita ini Hiasan ini Sangatlah mudah teman-teman Semuanya juga bisa buat Jadi kita lebih irit Lebih ekonomis ya teman-teman Dan nanti sesuai dengan selera Dari teman-teman Warnanya Kombinasinya ya Jadi tergantung dari Selera dari teman-teman Nah ini ya Tuh hasilnya cantik banget kan teman-teman Ini sambil dirapikan Jangan lupa ya teman-teman ya Untuk like, komen, dan subscribe Kemudian nyalakan notifikasi loncengnya Agar Mama Usi tuh lebih semangat lagi Dalam membuat konten selanjutnya Jangan lupa ya teman-teman ya Subscribe-nya Terima kasih